hai 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 apa kabar semuanya ini dia hari ini saya mau masak mie goreng ala taiwan atau bahasa taiwannya jauh mien teman-teman nah ini kita ikuti proses masaknya ya teman-teman ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga semuanya berda baik-baik saja dan semoga semuanya diberi kelancaran terima kasih yang sudah mau klik video saya hari ini saya mau masak mie goreng pakai ini ini nanti direbus direbus dulu dan ini setelur telur dua telur saya kocok ini tadi terus ini daun bawang pre ini ada bawang bombay cuma seperempat aja terus ini bawang butirnya tadi tiga siung ini batangnya bawang pre nanti dioseng bareng sama ini terus ada tambahannya sayur wortel ini ada jamur jamur kancing sama jamur jamur kuping dan ini ada kol terus ini sayur hijaunya sedikit nanti bumbunya simpel cuma ada garam kecap manis dan kalsu jamur ikuti videonya teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe Oh ya ada tambahan kecap asin dan sama lada bubuknya ketinggalan teman-teman ini bumbunya juga oke kita siap-siap masak tunggu minyak sampai ngapung di atas kalau sudah ngapung berarti tidak ngapung gitu nah ini kayaknya udah matang ini minyak nah udah apa udah pada ngapung di atas kita tiriskan dulu ya teman-teman ini minyak udah saya tiriskan dan nanti tinggal lanjut masak Oke lanjut videonya kita mulai masak masukin minyak korinya kita kurangkan lebih biar teman-teman anak-anak kauan gue bukan makan terakhir tiba-tiba tapi beneram 7 3 menerimu ember diangkat dulu disisikan juga telurnya oke selanjutnya masukin ini apa? bawang putih, bawang bombay sama tangkainya daun bawang pret nanti masukin jamur jamur sama wortel lanjut sayurannya ya teman-teman masukin tambahin air biar gampang empuknya kalian dimasukin bumbunya garam kira-kira aja sesuai selera kalian masing-masing terus ini jamur kaldu jamur sedikit merica karena orang sering-masing mericanya sedikit aja tambahkan kecap asin sedikit sama kecap manis sedikit aja kecapnya tetap kecap indonesia ini udah mendicik ini awal kalau udah mendicik kayak gini apanya mie-nya bisa dimasukin sebenarnya tapi nunggu nunggu apa sayurnya kita akan putuskan yang dilat tengan kompin yang terbar ay savings lending makrim murum isi yang trim yang ketika koreksi rasa sebelum mie dimasukkan koreksi rasa dulu ini gunanya dikasih air ini biar apa bumbunya itu bisa merata gitu temen-temen kalau sudah dicampur sama mienya udah jadi satu biasanya itu suka nggak rata bumbunya itu ada ada yang asin banget ada yang kurang asin gitu oke sepertinya udah siap ini minyak dimasukin minyak masukin ya temen-temen ini terus telur telur yang tadi biasanya orang sini kalau udah makan ini nggak makan nasi temen-temen hai 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 selamat menikmati terakhir terakhir daun bawangnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati